Halo, baiklah, bertemu lagi dengan kami di Fisip Umrah Official. Pada siang hari ini, kita bertemu dengan 3 kakak-kakak dan abang-abang yang bisa dibilang udah semester atas semua ya? Iya, baiklah, udah semester atas semua, soalnya kelihatan nih, muka-muka stressnya, muka-muka kusam stressnya tuh udah kelihatan di sini. Jadi, baiklah, untuk perkenalan, kita mulai dari abang yang paling ujung deh. Oh, harus dari sini? Oh, iya, harus dari situ. Sebenernya sedikit ragu ya? Sedikit ragu. Halo, perkenalkan, nama saya Nandi Rizky Bonhewan, jurusan Sosiologi, semester akhir. Itu aja, karena kita membahasnya jauh ya. Kata yang selanjutnya? Oke, perkenalkan, nama saya Nandi Resnia, jurusan Ilmu Hukum. Itu Bu Nandi, Bu Nandi, saya Nandi, oh Nandi, iya, nggak pakai Kakak, nggak pakai Kakak, Nandi Des. Baiklah, tanya selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Milenia Savitri, panggil aja Milea. Oh, jurusan Sosiologi, semester akhir. Jurusan Sosiologi, semester akhir, berarti berdua sama-sama Sosiologi ya? Iya, oh iya, sebelumnya, izinkan saya juga memperkenalkan diri, nama saya, Nandi Terja Purnomo, semester awal, beda sama kakak-kakak ini, saya dari ilmu hukum juga, sama kayak Kak Nandi, Kak Nandi kan? Iya, aku pun. Kakak lahirnya, motivasi pas orang tua lahir tuh emang kaget Nandi gitu atau gimana, Kak? Mungkin ya, Nandi Des gitu ya kan, nggak tahu juga, nggak tahu juga sih. Soalnya, namanya nih ikonik banget ya, jadi Nandi gitu. Baiklah, kayaknya kita udah cukup ya perkenalkannya ya. Oke. Langsung aja, jadi kita tanya, kalian ini kan udah pada semester atas nih, pastinya ada dong lika-likunya saat menghadapi semester atas ini, soalnya kayaknya horor-horor banget nih kalau denger-denger cerita semester atas. Maka dari itu kalau cerita yang horor, kita mulai dari yang horor banget, silahkan Bang Nandi. Sebenarnya tadi saya masuk konten ini dibaksa gitu ya. Aduh. Ya udah deh, demi kepentingan konten dan aksen kedepannya. Aduh. Aduh. Sebenarnya nggak terlalu horor-horor banget gitu kan. Nggak terlalu horor. Horor banget. Horor aja gitu kan. Nah, ya biasa lika-likunya semester atas kita disuruh ngerjain skripsi, tapi nggak dikerjain gitu kan. Nah, paling nanti akan ada bimbingan-bimbingan kan. Kadang-kadang kita bingung dengan judul sendiri, yang paling sulit itu memang menentukan judul. Sebenarnya bukan judul sih, permasalahan yang akan dituruti gitu. Iya bener-bener. Serius sekali begitu? Serius banget. Saya kakak-kakak tersentuh nggak sih dengernya? Tersentuh banget. Tersentuh sampai mau nangis. Kita terlalu kaku, jadi kita nanya yang pelawak-pelawak dulu nih. Kak Nani. Aku nggak pelawak. Nggak apa-apa. Kita beras aja. Lika-lika semester atas. Nanti mama aku nonton, aku ngerjain skripsi. Oh iya. Klanifikasi? Aku ngerjain pak. Kepada. Mbak Rani. Ntar, aku tuh kecelan. Mbak Rani tuh di sini. Ngerjain-ngerjain sih. Emang itu kan di studio biasa ngerjain. Makanya studio. Cuman lagi on proses muslihat. Amin. Sangat konten yang sangat klarifikasi loh. Kepada ibunya langsung di sini ya. Kepada ibunya Bang Rani. Semoga menonton ini dan melihat anak-anak. Soalnya aku mikir tadi kan. Mama aku nonton gimana tuh. Makin tekanan mental mamanya di kampung. Klan-anak Rani. Baiklah kan Rani kasih. Kan Rani silahkan. Oke. Dikaliku saya. Iya. Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Apa ya. Ya temen-temen udah selesai semua. Saya belum. Terus belum lagi tekanan dari. Ya tahulah netizen maha bener ya kan. Waduh. Iya kan. Kenapa belum selesai. Kok belum selesai. Kenapa. Di sana kuliah apa enggak. Ya tau matanya saya kuliah. Cuman. Kayak mana ya. Takdirnya aja belum selesai. Tapi gak takdir. Ya bisa dikatakan takdir. Karena juga udah usaha. Tapi mungkin usaha saya belum maksimal. Mau dikatakan gak maksimal. Tapi maksimal juga ya. Bang Nandu. Kasihan. Gapapa. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gini. 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 Jangan. Kalau. Aku pribadi. Sebenernya. Stress sih. Stress banget malah. Karena. Gak tahu ya. Ada. Kayak. Kalau saya pribadi itu. Tetakan banget. Mungkin kelihatannya tuh. Ketawa keciwi. Kayak gak peduli sama skrip. Skrip sih. Tapi sebenarnya dalam hati tuh. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku belum siap. Belum lagi orang tua. Gimana. Udah sampai mana. Mau bilang. aku nih sebenernya nggak baik-baik aja ya udah kayak judul lagu aja berarti intinya kalau misalnya kita perlu keterbukaan ya kan? bener biasa apa kalau misalnya untuk masalah keterbukaan kan kayak gitu nah itu biasanya ceritanya siapa? atau kalau udah punya doi nih justru yang mendengar lu kesahnya? belum oh pantes stress kan dong? enggak, enggak susah untuk mengikirin dong ini tips ya kalau ditemu semester awal pengen pintar cari semester akhir kayak gitu waduh klatifikasi untuk siapa yang saat ini dengan saya nggak gitu kok maksudnya oh bukan ya klatifikasi ibunya saya klatifikasi pada doi saya sendiri oke berarti kita perlunya keterbukaan untuk kakak-kakak ini karena jujur aja denger ceritanya tuh kayaknya berat banget karena tekanan dari netizen malah benar tekanan dari orang tua iya tapi apapun itu ya namanya juga pressure harus dilewatin gitu kan bener-bener baiklah kita tanya langsung kepada bintang film yang cukup sukses di film Dilan 90 dan Dilan 91 kak Milya oke silahkan kak Milya aku nggak ada sih wah ini cukup sama yang banget kalau dia nggak ngerti inskripsi salah pemerintah kan kita disuduh digomong aja oh bener sih nggak boleh menyinggung seperti itu karena kan maksudnya baik kita menurusnya maksudnya baik memang di rumah saja namun yang berdamping besar tapi malah keenakan gila-gila aja ya, kakak-kakak abang-abang yang lagi nyu-subscripsi ini kalau saya kan baru dulus angkatan covid, jadi kan angkatan covid ya, terus dari orang tua juga suruh, ayo cepet-cepet siapin kuliahnya, kapan nih mau sidang gitu kayaknya nggak semudah itu deh karena kan banyak masalah kayak roller coaster sebenarnya pertanyaannya satu kepada kalian bertiga ini kan ini kan udah terlalu sulit kira-kira pastinya punya harapan untuk bisa menyelesaikan dengan muda ini nih bener-bener sesuai ekspetasi kalian nggak sih semester akhir kalian bakal kayak gini? nggak, nggak sama sekali nggak sesuai ekspetasi yang pertama mungkin dari Bang Randy ekspetasinya gimana pas? di semester akhir? gimana ya, kalo kita bicara ekspetasi kita nggak ekspetasi ekspetasi banget gitu kan soalnya kalo siapa sih yang pengen lulus segini kita pasti lulus awal sebaik rencana kita tentu rencana tuh kan lebih baik weh mencetapnya rencana tuh aduh Bang Randy keren tadi rencana tuh aduh kita nggak bisa nyalain keadaan dong nggak bisa nyalain dong soalnya kita tambat-lambat lambat-tambat 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 itu kesalahan kita juga bener-bener kita harus mengelesaikan permasalahan ini ya saran juga buat kawan-kawan yang lain kalo bisa dari semester lain tuh kerjakan pelan-pelan semester tujuh udah bisa sembilan semester lapan udah bisa sidang nah itu nasihat orang yang belum lulus ya Pak iya nasihat orang yang belum lulus yang kususat kakak ini dari kak Nani deh iya kenapa tuh ekspetasinya awal pas masuk semester akhir tuh kayak gimana? ekspetasi saya awalnya tuh dulu tuh liat kayak mungkin bukan di kampus ini ya tengok kayak berita gitu kan semester sekian-sekian gitu dulu mikir kok bisa ya orang tuh sampai semesternya ke atas kita sampai melebihi batas gitu eh ternyata aku sendiri yang ada di posisi itu bukan termotivasi sih sebenarnya tapi lebih gak mungkin termotivasi dengan hal kayak gitu maksudnya tuh awalnya tuh pengennya tuh cepat selesai kalo perlu tiga setengah tahun gitu kan kalo perlu cuman kenapa? mikirnya pas dia reaksi darah gak lulus what? it's my dream it's my dream it's my dream kehadukan gak kayak gitu juga maksudnya tuh kayak apa ya penasaran-penasaran aku aku penasaran itu ternyata terjawab sama diriku sendiri gitu kenapa gitu ternyata ada faktor X faktor Z dan faktor-faktor yang lain X-faktor enggak sih ada faktor X jadi kosong-kodanya dari yang lain expector banyak faktor yang mempertaruhi dari perjalanan nah Kak Milya ini saya tertarik banget sama Kamilya soalnya Milya itu kan anggun biasanya bisa bercanda tawa cemburu nah ini kapan ini kira-kira ekspetasinya cemburuan gak sama cowoknya beda pertanyaannya kok beda iya karena khusus special day khusus ini nanya-nya cowoknya cemburu enggak enggak malah dia yang bantuin oh dia yang bantuin tapi saya yang males gitu oh berarti ini cowoknya agak kerja ini ya kerja gak ada hasil ya udah dibantuin tapi gak kayak males tapi bener ekspetasi di semester akhir di awalnya sih pengennya cepet selesai semester 7 tuh udah ngerjain harusnya kan tapi nyatanya semester 7 itu waktu itu masih Corona dan itu lagi males-malesnya banget mau kerja inskripsi jadi kayak nanti dulu deh nanti dulu deh gitu kayaknya masih ada waktu gitu kayak gitu sih dan akhirnya lama lulusnya iya karena sering nunda ya kadang kayaknya say hi dulu sama kawan-kawan di luar studio kak hai baiklah ini itu yang di luar studio itu angkatan kami semua satu angkatan kami ini satu angkatan memang disengaja produknya kayak gini semua atau gimana iya memang nah ini cerita sedikit provoksing ya sosiologi 2017 itu salah satu angkatan paling solid memang paling solid jadi karena saking solidnya tambah tambahnya lambat semua gitu jadi kami ini solid sebenernya jadi kami tidak mau meninggalkan teman-teman yang belum lulus gitu ada rasa prihatin ya kalau aduh aku gak bisa lulus-lulus empati empati kita tungguin deh gitu ya kan ini ini pertanyaan selanjutnya itu ada gak sih pengalaman paling ngeselin sama dosen atau yang konyol-konyol gimana gitu dari penangit kalau ngeselin kayak ada enggak ada banyak banget kayaknya enggak ada 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 enggak enggak tapi benar kalau dosen umrah terutama sosiologi waduh promosi dosiologi bahaya masih sobat nonton ini 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 memang terutama dosen-dosen kepanjangan perempuan iya jadi sifat-sifat keibuan di dosen-dosennya ada di sosiologi itu masih tinggi teman-teman saja aman-teman saja enggak tahu teman-teman yang lainnya kalau saya sendiri sih Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja belum ada masalah belum ada masalah apa belum setempat itu sebenarnya salah satu klarifikasi juga ya yang belum setempat waktu kakak yang di sosiologi juga kak? iya kakak di sosiologi juga apakah yang dikatakan bangeran itu bener kak? iya bener memang bener banget ya jadi memang masih ada sifat keibuan dari dosen nah kalau di ilmu hukum nih kak saya tidak pernah harus ingat dong itu dosen-dosen kami jawaban diplomatis jawaban diplomatis untuk memperhatikan hubungan ya iya nah kakak ini dari kalau di ilmu hukum nih kan saya dari ilmu hukum juga iya gimana tuh dosen-dosen ilmu hukum pasti konyol-konyol kira-kira ada nggak sih pengalaman paling konyol sama dosen konyol bukan konyol sih gimana ya bisa dikata konyol juga kemarin waktu buat skripsi kan bukan skripsi sih ngajin judul terus mau bimbingan bu saya mau bimbingan eh kesebut pulang disuruh ulang bukan disuruh ulang sih ditanya judul kamu ini judul saya bla bla disebutin bahaya jadi oh itu judul kamu kamu ada orang dalam nggak nggak ada bu saya nggak ada orang dalam orang luar banyak orang dalam nggak punya oh yaudah ini resikonya besar jadi kamu ganti judul aja kalau perlu jangan ambil judul ini baik baik sih dosennya tuh maksudnya tuh ngarahin saya ya takutnya juga kan karena takut judulnya itu penelitiannya terlalu sensitif banget takutnya itu nanti saya dapat gelar SH dokanya dapat gelar baru gitu almarhumah jadi jadi saya goodbye lah sama judul yang lama jadi ya proses ambil judul yang baru aja yang ringan-ringan dan alhamdulillahnya tuh dosen hukum tuh baik-baik ya promosi promosi iya dong nggak mau kalah selama sosiologi bagus visif keren keren alhamdulillah tuh baik-baik banget apalagi Pak Peri Pak Peri betul banget betul banget jadi makasih banyak sama Pak Peri juga yang awalnya yang ngarahin saya dosen-dosen hukum juga kayak Pak Henry Budewi Bu Ayu Bu Marnia Pak Irwandi Pak Pak Irman Kajur mantap-mantap biasa hukum ya biasa hukum mantap visif keren keren oke baiklah dan ini pertanyaan terakhir harapan kalian untuk tahun ini pasti harapannya mau lulus kan mau lah kalau nggak saya kena deo cuy kira-kira harapan yang paling besarnya dengar-dengar tadi ada Monika ya siapa Monika sih iya dengar tadi ada Monika katanya harapannya jadi Bang Randi dulu mungkin Bang Randi mau nikah kalau nikah masih jauh nikah masih jauh karena saya punya prinsip ya wih prinsip susah hari ini kita harus memang terlihat intelektual di bawah ya itu dia makanya walaupun nggak intelektual tidak berbibawah juga ada jadi gini kalau nikah kalau menurut saya nikah itu nanti dulu karena gimana ya prinsip saya gini semakin jauh perjalanan kita semakin luas pandangan kita waduh betul jadi maksudnya disini saya tuh kalau harapan awal tentu harapan terdekatnya tamat tamat selesai seminar sidang selesai yudisium wisuda nah setelah wisuda mungkin nanti ya biarkan air bungal biarkan kaki bukan melangkah kemana pengennya sih keluar sкусir amin harus membidikan untuk mengetahuan mengetahuan Tuna Jawa yang menyentuh Tanah Jawa karena mau kopi jalan-jalan kalau ada yang mau dijalan jalan boleh nanti kita menunjukinya langsung ke sini ya kan video kecet kan dan juga sekarang kan ini gapapa baiklah kalau Kak Nani 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 Hai ibu banget kayaknya harapan ya enggak mulut-mulut sih harapan saat ini itu ya temen pengen seminar sidang dapat gelar selesai dapat kerja menikah menikah itu ya bukan karena umur atau apa ya tapi lebih ke kesiapan diri kita mental kita ilmu kita finansial kita semuanya itu perlu jangan asal nikah besok acara jangan enggak apa-apa itu motivasinya jualan boleh jualan popes biar kita jadi usaha ya karena nggak semua yang jualan popes itu buruk maka negatif iya benar entah dia jualan popes tapi cobanya dimana-mana ya kan brand-brand jadi untuk anda yang menikah bisa jualan popes mungkin ya rekomendasi dari itu yang penting kerja halal kerja halal itu ya untuk yang menikah kerja halal ada yang menikah sama sih kayak Kak Nani seminar dulu dong seminar siapin sidang terus dapat gelar cari kerja yang apa aja deh yang kerjanya yang penting halal ya ya udah disitu nikah nikah kayaknya yang kedua kita bahas tentang nikah sedikit eh iya kalau misalnya kita bahas tentang nikah sedikit gimana oh ternyata kamu banyak sudah ini sudah memberi arahan untuk nanti kita bahas selanjutnya konten-konten selanjutnya karena fokus konten kita kali ini adalah memberikan informasi ya memberikan informasi kepada para adek-adek yang masih dibawa gimana cara menghadapi semester terakhir karena harus ada persiapan step by step kayak gitu jadi memang bisa dilihat dari tiga kakak dan abang-abang yang luar biasa ini punya ya struggle-strugglenya setiap ya emm melalui semester akhir ini tapi apapun itu ya itu namanya proses seperti yang kata Bang Randi eh iya baiklah kita sudah berbicara dengan tiga narasumber pada saat luar biasa boleh dong kita beri plus dikit ya beri plus dikit buat tiga narasumber semoga tiga-tiganya bisa judisium bulan September amin ya Allah judisium bulan September kami juga doa semoga mandu kelihatannya lancar amin amin jangan ya jangan ditiru ya harus ada mengikuti jejak ya tiga setengah tahun tiga setengah tahun amin 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 baiklah terima kasih kepada kakak-kakak atas partisipasinya dan abang-abang abang aja ya abang yang memberikan partisipasinya buat kawan-kawan untuk terus pantengin channel kita visi pemberaafisial dan jangan lupa subscribe baiklah teman-teman terima kasih terima kasih